Halo, selamat datang di channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang proses pembentukan tanah dan juga klasifikasinya, terutama untuk jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Nah, apa kalian semua tahu, kenapa jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia itu berbeda-beda? Mulai dari jenisnya, kemudian warnanya. Ada jenis tanah yang warnanya coklat, merah, kuning, bahkan ada yang berwarna putih. Kemudian, apakah kalian pernah merasakan tekstur tanah? Ya, tekstur tanah itu mulai dari tekstur yang sangat kasar sampai yang sangat halus itu bisa ditemukan di Indonesia. Halo, selamat datang di channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang proses pembentukan tanah dan juga klasifikasinya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan perbedaan jenis tanah yang ada di Indonesia? Ternyata, perbedaan jenis tanah yang ada di Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, ada bahan induk. Tentu kalian masih ingat dong dengan batuan sedimen, batuan beku, dan juga batuan metamorf. Nah, ketiga bahan itulah yang menjadi dasar pembentukan tanah yang ada di Indonesia. Kemudian, yang kedua adalah organisme hidup. Organisme berarti mahluk hidup. Nah, lalu yang ketiga adalah iklim. Faktor iklim berupa curah hujan dan juga temperatur. Nah, curah hujan dan temperatur ini mempengaruhi proses pelapukan tanah. Kemudian, yang ketiga, empat adalah relief atau topografi. Yang kelima adalah waktu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!